Sejarah Singkat Imam Tirmizi Hazana Keilmuan Islam Klasik mencatat sosok Imam Tirmizi sebagai salah satu periwayat dan ahli hadis utama, selain Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, dan sederet nama lainnya. Karyanya, Kitab Al-Jami, atau biasa dikenal dengan Kitab Jami Tirmizi, menjadi salah satu rujukan penting berkaitan masalah hadis dan ilmunya, serta termasuk dalam Kutubus Sita, enam kitab pokok di bidang hadis, dan ensiklopedia hadis terkenal. Sosok penuh tawadu dan ahli ibadah ini tak lain adalah Imam Tirmizi. Dilahirkan pada 279 Hijriyah di kota Tirmis, Imam Tirmizi bernama lengkap Imam Al-Hafiz Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin Ad-Dahak As-Sulami Ad-Tirmizi. Sejak kecil, Imam Tirmizi gemar belajar ilmu dan mencari hadis. Untuk keperluan inilah ia mengembara ke berbagai negeri, antara lain Hijaz, Irak, Khurasan, dan lain-lain. Dalam lawatannya itu, ia banyak mengunjungi ulama-ulama besar dan guru-guru hadis untuk mendengar hadis dan kemudian dihafal dan dicatatnya dengan baik. Di antara gurunya adalah Imam Bukhari, Imam Muslim, dan Imam Abu Daud. Selain itu, ia juga belajar pada Imam Ishaq bin Musa, Mahmud bin Gailan, Said bin Abdurrahman, Ali bin Hajar, Ahmad bin Muni, dan lainnya. Perjalanan panjang pengembaraannya mencari ilmu, bertukar pikiran, dan mengumpulkan hadis itu mengantarkan dirinya sebagai ulama-hadis yang sangat disegani kalangan ulama semasanya. Kendati demikian, takdir menggariskan lain. Daya upaya mulianya itu pula yang pada akhir kehidupannya mendapat musibah kebutaan, dan beberapa tahun lamanya ia hidup sebagai tunanetra. Dalam kondisi seperti inilah, Imam Tirmizi meninggal dunia. Ia wafat di Tirmiz pada usia 70 tahun. Di kemudian hari, kumpulan hadis dan ilmu-ilmunya dipelajari dan diriwayatkan oleh banyak ulama, di antaranya, Mahkul Ibn Fadl, Muhammad bin Mahmud Anbar, Hamad bin Syakir, Abdi bin Muhammad An-Nasfiun, Al-Haisam bin Kulaib Asis Yashi, Ahmad bin Yusuf An-Nasafi, Abul Abbas Muhammad bin Mahbud Al-Mahbubi, yang meriwayatkan kitab Al-Jami daripadanya, dan lain-lain. Mereka ini pula murid-murid Imam Tirmizi. Banyak kalangan ulama dan ahli hadis mengakui kekuatan dan kelebihan dalam diri Imam Tirmizi. Selain itu, kesalahan dan ketakwaannya pun tak dapat diragukan lagi. Salah satu ulama itu, Ibnu Hiban Al-Busti, pakar hadis, mengakui kemampuan Tirmizi dalam menghafal, menghimpun, menyusun, dan meneliti hadis, sehingga menjadikan dirinya sumber pengambilan hadis para ulama terkenal, termasuk Imam Bukhari. Sementara kalangan ulama lainnya mengungkapkan, Imam Tirmizi adalah sosok yang dapat dipercaya, amanah, dan sangat teliti. Kisah yang dikemukakan Al-Hafiz Ibn Hajar dalam Tasib et Tasibnya, dari Ahmad bin Abdullah bin Abu Dawud, berikut adalah salah satu bukti kelebihan Sang Imam. Saya mendengar Abu Isha'at Tirmizi berkata, pada suatu waktu dalam perjalanan menuju Mekah, dan ketika itu saya telah menulis dua jilid buku berisi hadis-hadis berasal dari seorang guru. Guru tersebut berpapasan dengan kami. Lalu saya bertanya-tanya mengenai dia, mereka menjawab bahwa dialah orang yang kumaksudkan itu. Kemudian saya menemuinya. Dia mengira bahwa, dua jilid kitab itu ada padaku. Ternyata yang kubawa bukanlah dua jilid tersebut, melainkan dua jilid lain yang mirip dengannya. Ketika saya bertemu dengannya, saya memohon kepadanya untuk mendengar hadis, dan ia mengabulkan permohonan itu. Kemudian ia membacakan hadis yang telah dihafalnya. Di sela-sela pembacaan itu ia mencuri pandang dan melihat bahwa kertas yang kupegang ternyata masih putih bersih tanpa ada tulisan sesuatu apapun. Melihat kenyataan itu, ia berkata, tidakkah engkau malu kepadaku? Lalu aku bercerita dan menjelaskan kepadanya bahwa apa yang ia bacakan itu telah kuhafal semuanya. Coba bacakan, perintahnya. Aku pun membacakan seluruhnya secara beruntun. Ia bertanya lagi, apakah telah engkau hafalkan sebelum datang kepadaku? Aku menjawab, tidak. Kemudian saya meminta lagi agar dia meriwayatkan hadis yang lain. Ia pun kemudian membacakan empat puluh hadis yang tergolong hadis-hadis sulit atau garib lalu berkata, coba ulangi apa yang kubacakan tadi. Lalu aku membacakannya dari pertama sampai selesai, dan ia berkomentar, Aku belum pernah melihat orang seperti engkau. Selain dikenal sebagai ahli dan penghafal hadis, mengetahui kelemahan-kelemahan dan perawi-perawinya, Imam Tirmizi juga dikenal sebagai ahli fikir dengan wawasan dan pandangan luas. Pandangan-pandangan tentang fikir itu misalnya, dapat ditemukan dalam kitabnya Al-Jami. Kajian-kajiannya mengenai persoalan fikir ini pula mencerminkan dirinya sebagai ulama yang sangat berpengalaman dan mengerti betul duduk permasalahan yang sebenarnya. Sebagai tamsil, penjelasannya terhadap sebuah hadis mengenai penangguhan membayar piutang yang dilakukan si berutang yang sudah mampu, sebagai berikut, Muhammad bin Bashar bin Mahdi menceritakan kepada kami. Sufyan menceritakan kepada kami, dari Abi As-Zunat, dari Al-Arai, dari Abu Hurairah, dari Nabi, bersabda, penangguhan membayar utang, yang dilakukan oleh si berutang, yang mampu adalah suatu kezaliman. Apabila seseorang di antara kamu dipindahkan utangnya kepada orang lain yang mampu membayar, hendaklah pemindahan utang itu diterimanya. Bagaimana penjelasan sang imam? Berikut ini komentar beliau, sebagian ahli ilmu berkata, Apabila seseorang dipindahkan piutangnya kepada orang lain yang mampu membayar dan ia menerima pemindahan itu, maka bebaslah orang yang memindahkan, muhil, itu, dan bagi orang yang dipindahkan piutangnya, muhtal, tidak dibolehkan menuntut kepada muhil. Sementara sebagian ahli lainnya mengatakan, apabila harta seseorang, muhtal, menjadi rugi disebabkan kepailitan muhal, alai, maka baginya dibolehkan menuntut bayar kepada orang pertama, muhil. Alasannya adalah, tidak ada kerugian atas harta benda seorang muslim. Menurut Ibnu Ishaq, perkataan, tidak ada kerugian atas harta benda seorang muslim, ini adalah, apabila seseorang dipindahkan piutangnya kepada orang lain yang dikiranya mampu, namun ternyata orang lain itu tidak mampu, maka tidak ada kerugian atas harta benda orang muslim, yang dipindahkan utangnya, itu, demikian penjelasan imam Tirmizi. Ini adalah satu contoh yang menunjukkan kepada kita, betapa cemerlangnya pemikiran fikir imam Tirmizi dalam memahami nash-nash hadis, serta betapa luas dan orisinal pandangannya itu. Hingga meninggalnya, imam Tirmizi telah menulis puluhan kitab, diantaranya, kitab al-Jami, terkenal dengan sebutan Sunan et-Tirmizi, kitab al-Ilal, kitab et-Tarih, kitab as-Shamail an-Nabawiyah, kitab as-Zuhat, dan kitab al-Asma, wal-Kuna. Selain dikenal dengan sebutan kitab Jami Tirmizi, kitab ini juga dikenal dengan nama Sunan et-Tirmizi. Di kalangan muhadisin, ahli hadis, kitab ini menjadi rujukan utama, selain kitab-kitab hadis lainnya dari Imam Bukhori maupun Imam Muslim. Kitab Sunan et-Tirmizi dianggap sangat penting lantaran kitab ini betul-betul memperhatikan tahlil, penentuan nilai. Hadis dengan menyebutkan secara eksplisit hadis yang sahih. Itu sebabnya, kitab ini menduduki peringkat keempat dalam urutan Kutubus Sitah, atau menurut penulis buku Kasif As-Zunun, Haji Halfah, wafat 1657, kedudukan Sunan et-Tirmizi berada pada tingkat ketiga dalam hirarki Kutubus Sitah. Tidak seperti kitab hadis Imam Bukhori, atau yang ditulis Imam Muslim dan lainnya, kitab Sunan et-Tirmizi dapat dipahami oleh siapa saja, yang memahami bahasa Arab tentunya. Dalam menyeleksi hadis untuk kitabnya itu, Imam et-Tirmizi bertolak pada dasar apakah hadis itu dipakai oleh fukaha, ahli fikih, sebagai hujah, dalil, atau tidak. Sebaliknya, et-Tirmizi tidak menyaring hadis dari aspek hadis itu daif atau tidak. Itu sebabnya, ia selalu memberikan urayan tentang nilai hadis, bahkan urayan perbandingan dan kesimpulannya. Diriwayatkan, bahwa ia pernah berkata, semua hadis yang terdapat dalam kitab ini adalah dapat diamalkan. Oleh karena itu, sebagian besar ahli ilmu menggunakannya, sebagai pegangan, kecuali dua hadis, yaitu, pertama, yang artinya, sesungguhnya Rasulullah menjamak salat duhur dengan asyar, dan maghrib dengan isya, tanpa adanya sebab takut dan dalam perjalanan. Juga hadis, jika ia peminum hamar, minum lagi pada yang keempat kalinya, maka bunuhlah dia. Hadis mengenai hukuman untuk peminum hamar ini adalah mansuk, terhapus, dan icma ulama pun menunjukkan demikian. Sedangkan mengenai salat jamak, para ulama berbeda pendapat atau tidak sepakat untuk meninggalkannya. Sebagian besar ulama berpendapat boleh hukumnya melakukan salat jamak di rumah selama tidak dijadikan kebiasaan. Pendapat ini adalah pendapat Ibnu Sirin dan Asyab serta sebagian besar ahli fikir dan ahli hadis juga Ibnu Munzir. Beberapa keistimewaan Kitab Jami atau Sunan Tirmizi adalah pencantuman riwayat dari sahabat lain mengenai masalah yang dibahas dalam hadis pokok, hadis al-Bab, baik isinya yang semakna maupun yang berbeda, bahkan yang bertentangan sama sekali secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, keistimewaan yang langsung kaitannya dengan ulum al-hadis, ilmu-ilmu hadis, adalah masalah tahlil hadis. Hadis-hadis yang dimuat disebutkan nilainya dengan jelas, bahkan nilai rawinya yang dianggap penting. Kitab ini dinilai positif karena dapat digunakan untuk penerapan praktis kaedah-kaedah ilmu hadis, khususnya tahlil hadis tersebut.